Kenapa Pak memilih budidaya lebah mini pera? Melih pera ini dibudidayakan karena produksinya cepat, hasilnya banyak, sudah itu untuk... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman kembali lagi di vlog saya Ya kali ini teman-teman disini saya sedang berada di Andalas Beef Farm ya Satu buah pertanakan madu yang lagi berkembang Dan disini kita sudah ketemu dengan pakarnya di ahli permaduan ya Jadi beliau ini bernama Pak Indra, beliau dari Binjai Oke, biar kita ngulik-ngulik ya teman-teman seputaran tentang perleban Oke, Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Im, sudah berapa lama di dunia perlebahan pak? Saya berkembang di perlebahan sekitar awalnya pertama kenal lebah tahun 80an Itu semasa saya masih SD Jadi untuk berkembangnya lebah ini saya baru mulai kisaran 4 tahunan berjalan Oh sudah 4 tahun pak ya Jadi teman-teman beliau sudah 4 tahunan di dunia perlebahan ya Oh iya pak, jenis lebah apa aja yang sudah pernah diternakkan? Di masa sekarang ada beberapa jenis awalnya saya sih Lebahnya dari jenis lebah lokal, abis cerana Sudah itu ada trigona, jenisnya itama Sudah itu yang sekarang yang sedang kami kembangkan adalah lebah jenis abis melifera Abis melifera pak ya Abis melifera ini jenisnya lebah unggul Oh lebah unggul Asalnya dari Australia Oh dari Australia pak Kenapa pak memilih budidaya lebah mini pera? Melifera ini dibudidayakan karena produksinya cepat Hasilnya banyak Sudah itu untuk pemanennya lebih cepat Oh pemanennya? Misaran 15 hari ya Oh sampai 15 hari pak? Jadi 1 bulan bisa kita panen 2 kali dalam 1 bulan Itu tergantung vegetasinya atau curah hujan Kalau curah hujannya tinggi kita mungkin agak telat di pemanenannya aja Oh iya pak, kenapa memilih daerah siap pak lokasinya pak? Lokasinya siap ini udah kemarin tuh ada hampir 3 tahun yang lewat udah saya rencanakan kemarin Oh jadi itu udah tidak awal? Nah hampir 3 tahun saya udah rencanakan kemarin Cuman baru 1 bulan sini Kenapa? Karena potensial untuk vegetasi lebah tuh sangat-sangat luas lokasinya untuk budidaya lebah malu melifera ini Kenapa hutan akasia ini terbentang luas sampai ribuan hektare di lokasi siap ini Jadi yang kemarin tuh saya hanya mengandalkan nektar untuk musiman Musiman itu berupa dari pohon-pohonan bunga-bunga, buah-buahan, sudah tuh nektar liar lainnya Multiplora lah disebutnya Multiplora pak ya Jadi teman-teman kenapa beliau memilih disa ini ya Dikarenakan memang telah saya lihat ya dari drone ya Memang disini cukup luas ya teman-teman Untuk tanaman pohon akasia Bahkan ribuan hektare Oh iya pak, kendala dalam berkena madu melifera ini apa ya pak ya? Kendalanya nih mungkin ya satu faktornya swaja, swajaja Sudah tuh ya kalau kita posisinya di tepi jalan Nah itu suatu kemudahan kita untuk mengirim produksi ini Jadi akses jalan kita mudah Sudah tuh yang kendala duanya hama Hama itu ada berupa burung Sudah tuh insyaallah kalau beruang ini belum ada Belum ada kasus beruang masuk ke penangkaran Oh iya Pak, apa ini pesan-pesan untuk para petani yang mau berkecimpung di dunia perlebahan ini Pak Terutama di lebah melipera Pak, boleh kasih ini Pak untuk pemirsa Pak saran-sarannya Saran-sarannya kita sebelum meletakkan lebah ini, paling tidak kita harus ke lokasi penempatan lebah Sudah itu akses kita menuju Budidaya itu bagaimana, kalau terlalu sulit mungkin memperhambat juga kita untuk memanim Sudah itu ada enggak sekitaran situ yang mengandung unsur nektar, polen, resin, sudah itu air Setelah kami itu neporea, neporea itu dibutuhkan sekali untuk lebah Jadi sudah itu sekitaran sini ya kalau bisa memang lebah ini Kalau bisa jangan dekat kebisingan pemukiman penduduk Sebenarnya kan bisa mengganggu aktivitas masyarakat Sebenarnya itu harus dipertimbangkan juga lah Itulah untuk paling pesan-pesan untuk pembudidayaan lebah madu meliperanya Oke Pak, terima kasih Pak saran-sarannya dan masukannya Semoga bermanfaat buat kami, peternak pemula Assalamualaikum Waalaikumsalam Oke teman-teman, itulah tadi masukan-masukan dari beliau ya Ahli permaduan ya Ahli dalam di bidang peternakan lebah Beliau bernama Pak Indra ya Usia beliau sekitar lima puluhan Dan beliau tinggal di Binjai Semoga vlog kali ini bermanfaat ya teman-teman Jangan lupa di subscribe, like, and share ya Oke, wassalamualaikum Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.